eh bener beli apa when you're in costco and you don't buy anything you know exactly that you are you are broke you are broke ya tuh kita ada toilet paper guys so hurray ini yang paling penting tapi cuman boleh satu orang satu Hai ketemu lagi dengan Tante Das pake Z Salam sayang buat kamu semua dari Edmonton Kanada kali ini Tante Das akan video tentang masak memasak jadi selamat datang di dapur Tante Debs udah lama ya nggak lihat video aku masak-masak nah kali ini video ini Tante Debs berkolaborasi dengan temen-temen di beberapa mancanegara yang sesama vlogger juga tentunya excuse ya ini rambut ceritanya baru habis keramas kenapa jadi kayak rambutnya jadi kayak gini ya sabar 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 nah itu tadi lagi merebus-rebus daging nah kali ini itu temanya kalau nggak salah makanan ala luar negeri atau makanan yang pokoknya non-indonesian food yang kira-kira cocok sama lidah nah karena aku tuh suka banget ya sama karbo makanya tangannya gede pahanya gede pantatnya gede it's okay it's okay ya kan aku suka karbo jadi aku tuh nggak bisa jadi tanpa nasi roti dan kalau lagi misalnya seandainya roti nggak ada itu tuh aku juga suka sama pasta ya kan pasang bukan makanan begitulah masalahnya kalau masak dagingnya cin lagi direbus-rebus dagingnya muncrat muncrat mulut anyway hmm oke jadi aku tuh suka banget sama namanya pasta nih aku punya stok pasta jadi ini adalah resep yang sangat mudah banget ya guys apalagi dengan kondisi sekarang dimana susah untuk nemuin makanan-makanan dan Asia terutama ya nah ini tuh murah banget pasta itu murah bisa kita beli dimana aja gampang ditemukannya dan cepet kalau menurut aku sih ya ya walaupun aku juga suka kayak instanoodle tapi menurut aku ini tuh lebih sehat nah kali ini aku akan memasak pasta ini tapi alanya itu ada nama-nama resepnya itu ugli olio ugli olio ugli olio ugli olio ugli olio ugli olio nah nah karena aku mau bikinnya ala-ala mudah jadi aku punya ini nih kalau kalian bisa beli tuna kaleng ya ini kayak tuna kaleng tapi aku pilihnya ini ini nih spicy Thai chili jadi ini tuh agak-agak pedes kayak kayak udah ada cabenya karena lambangnya aja cabe tapi guys aku akan menambahkan lagi irisan cabe nantinya supaya sesuai dengan lidah aku ya kan kalau nggak pedes itu agak-agak susah cocok gitu di lidah kita nah aku sudah menciptakan kok menciptakan sih aku menciptakan panci dengan air di dalamnya ya untuk merebus pastanya nah biar pastanya ini ada rasa dan flavornya jangan lupa kita masukin garam nah garam kita masukin garam ya di airnya banyak-banyak juga nggak papa ya aku nggak pernah pakai takaran sel ya gitu deh karena nantinya supaya pastanya itu udah rasanya cin aduh Eka genggus deh sama poni ini anyway nah ini air berserta garam sudah aku masukin ke kompon dan kita tutup sampai dia mendidih nah jangan lupa juga guys nantinya di airnya tuh kita kasihkan kita kasih minyak sedikit aku menggunakan avocado oil kalian bisa juga pakai misalnya minyak yang untuk goreng juga nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak punya ini kan fancy I just like this one this is my new favorite avocad I love avocado nah selanjutnya kalau kalian pengen tahu gimana masaknya terus ikuti nah sambil kita tunggu air untuk merebus pastanya mendidih kita tumbuk bawang putih ya aku pakai ini ada 1234 pakai 123 matah pakai 4 ya sama satu cabai rawit gini aku tumbuk bareng-bareng bawang putih ini buat nanti ditumis guys oke kita tumbuk sampai kita tumbuk sampai ini apa bawang putihnya nggak usah sampai halus ya guys pokoknya asal kita udah asal kita udah tumbuk aja sama bawang putihnya eh bukan bawang putih maksud aku sama cabai rawitnya sampai dia berbentuk seperti demikian jadi kayak cuman ditumbuk-tumbuk gini supaya tuh cabainya tuh kayak memar nanti buat aku mau buat aku ini guys apa sih namanya mau buat ditumis nanti pakai olive oil atau pakai minyak minyak goreng boleh lah ya kalau nggak punya kita nah cukup segini aja nggak usah sampai halus-halus banget tuh aromanya udah asik banget ya guys aromanya udah asik sekalah dan pedas tentunya nah ini kayaknya udah mulai mendidai belum mendidih sambil nunggu lagi dia belum mendidih kita joget-joget aja nah setelah pastanya sudah al dente dalam artian itu udah mateng ya jangan terlalu lembek tapi juga jangan jangan mentah gimana ya cara bikinnya pokoknya dirasa-rasa aja sudah cukup kenyal ya kita akan tumis bersama dengan bumbunya setelah ini panas ya kita tumis bawang putih sama bawang putih sama cabai rawit tadi yang udah kita beperk kita tumis jadi ini kita tumis ya guys sampai bawang putihnya sampai bawang putihnya harum aduh muncet sih kita masukkan tunanya tadi tuna kalengnya satu kaleng aja udah cukup ini udah banyak banget ya kita tumis warnanya udah cakep ya guys kita tumis sampai tunanya agak kering ini aku gak tambahin garam lagi ya guys karena tadi pastanya aku udah pakai ini tunanya udah mulai agak kering ya baru tadi pastanya kita saring supaya airnya keluar akhirnya kita buang jadi tinggal pastanya doang baru kita campurin deh kesini nah ini kita campur campur semua sampai dia tersampur merata buat kamu kalau misalnya merasa ini kurang asin kamu bisa tambahin garam sama kita bisa tambahin merica ya kan jadi deh guys kalau kurang pedas kurang pedas tinggal ditambahin jarisan cabai lagi seperti itu oke nah ini ya guys hasil akhirnya ini bisa ditambahin kayak misalnya daun-daunan di atasnya terserah kalian sih tapi kalau aku karena aku cuma buat makan sendiri jadi ini nah ini nih adalah pasta oglyolio ala Tante Debs yang jelas karena aku penyuka ikan aku pakai tuna flakes ya dan ini cukup pedas dan sesuai dengan selera aku nah segitu aja dari Tante Debs ya kan sebuah menu yang bisa cukup mudah untuk ditiru ya dan itu gampang jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa dapat kayak apa namanya indomie atau apa kalau cuma ada pasta bisa beli yang kayak tuna kaleng tadi modelnya cuma bawang putih sama cabai rawit kalau misalnya ditambahin buat pedas karena tuna flakes itu sebenarnya udah pedas juga cuma aku lebih suka tambah pedas lagi nah tinggal dicampur walah jadi buat makan kita oke guys jangan lupa ya untuk tontonin juga vlogger-vlogger mancanegara lainnya yang ikutan di kolaborasi masak kali ini sampai ketemu lagi dengan masak-memasak dari dapur Tante Debs salam sayang salam kanan dari Tante Debs Edmonton Kanada muah selamat menikmati selamat menikmati